Intro Patok Lele merupakan salah satu permainan tradisional yang cukup terkenal dan kerap dimainkan anak-anak pada masanya. Patok Lele juga dikenal dengan banyak sebutan, mulai dari Gatrik di Jawa Barat, Benteng di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Taktek di Bangka Belitung dan Kayu Dowi di NTT. Patok Lele adalah permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh masyarakat pedesaan. Tidak hanya anak-anak saja, remaja hingga dewasa maupun laki-laki atau perempuan memainkan permainan ini. Bisa dilakukan di halaman rumah yang luas atau di tanah lapang. Sebab, untuk memainkan permainan ini perlu ruang yang luas untuk melempar serta memukul potongan kayu ke arah depan. Sedangkan cara bermain patok lele terbilang sederhana dan membutuhkan peralatan yang mudah untuk diperoleh. Patok lele hanya membutuhkan dua buah kayu saja berukuran 10 cm sebagai kayu anak dan 30 cm sebagai kayu induk. Permainan patok lele juga membutuhkan sebuah lubang untuk memasang tongkat yang akan diukit. Namun, dapat juga dengan menyusun beberapa bila kayu atau bata jika tidak dapat membuat lubang. Kelompok permainan dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok pemukul. Dan yang kedua adalah sebagai kubu penjaga atau menangkap kayu anak. Masing-masing kelompok terdiri di atas beberapa pemain. Selanjutnya, tim pemukul kayu akan menentukan urutan pemain. Pemain pertama yang mendapat giliran akan meletakkan potongan kayu anak di atas lubang atau susunan kayu. Lantas dicungkil dari bawahmu dengan potongan kayu induk. Cungkil yang dilakukan ke atas atau ke arah tim yang bertindak sebagai kubu penjaga dan telah bersiap-siap untuk menangkap kayu anak. Jika potongan kayu anak berhasil ditangkap, maka tim penangkaplah yang menang. Tim tersebut dapat berganti peran dengan tim lawan yang berperan sebagai pemukul kayu. Ada pun cara menangkap kayu anak dapat memberikan poin tersendiri bagi tim penangkap bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Namun, apabila tidak ada seorang pun anggota tim penjaga yang mampu menangkap potongan kayu anak yang dilempar oleh tim pelempar, maka tim penjaga harus melemparkan kembali potongan kayu anak ke arah kayu induk. Jarak melempar berdasarkan tempat kayu anak jatuh. Jika lemparan dari tim penjaga berhasil mengenai potongan kayu induk, maka tim pelempar dinyatakan kalah dan harus bertukar posisi dengan tim penjaga untuk bertindak sebagai tim penjaga dan kelompok yang dapat mengumpulkan poin tertinggi akan menjadi pemenangnya. Permainan patok lele selain dapat menjadi salah satu pilihan permainan bagi anak, dapat juga menjadi sarana belajar, khususnya belajar matematika. Anak dapat belajar menghitung poin yang diperoleh, membandingkan ukuran panjang, serta memahami arah gerak secara horizontal maupun vertikal. Selain itu, anak juga akan belajar mengatur strategi, baik dalam melempar maupun menangkap kayu agar bisa keluar menjadi pemenangnya. Terima kasih telah menonton!